Stadion merupakan sarana yang paling penting dalam olahraga sepak bola. Event-event besar sepak bola tentunya harus disaranai oleh stadion yang mempunyai standar bifat dan tersertifikasi A. Berbicara kualitas, rata-rata stadion di Indonesia masih kurang berkelas dari negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Cina. Namun, ternyata ada beberapa stadion megah di Indonesia yang mempunyai standar FIFA dan bahkan bisa dikatakan sangat layak untuk menggelar pertandingan pelan dunia sesuai ketentuan FIFA. Berikut ini adalah 7 stadion termegah di Indonesia. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Di urutan ketujuh ada stadion Batakan. Stadion ini berlokasi di Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan tahap pertama dimulai pada tanggal 10 Juni 2010. Stadion yang dikadang-kadang mirip kandang Arsenal Emirates Stadium ini tersebut akan menjadi kandang berziba Balikpapan. Stadion Batakan memiliki kapasitas 36.000 penonton. Terima kasih telah menonton! Di urutan ke-6 ada Stadion Pakansari. Stadion Pakansari baru selesai dibangun pada tahun 2014. Stadion Pakansari terletak di Kecamatan Cipinong, Kabupaten Bofor. Stadion Pakansari berkapasitas 33.000 penonton. Stadion ini pernah dibakai menjadi tuan rumah Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di semifinal dan Thailand di final Piala AFF 2016. Stadion ini sudah masuk verifikasi AFC. Stadion Maguharjo Stadion yang terletak di Kota Sleman, Yogyakarta tersebut merupakan salah satu stadion termegah di Indonesia. Stadion Maguharjo memiliki kapasitas 30.000 penonton. Selain itu, markas klub PSS Sleman tersebut memiliki infrastruktur penunjang seperti lampu, kerumput, dan papan skor yang bertaraf internasional. Stadion yang satu ini kerap dipakai untuk menggelar pertandingan persahabatan Timnas Indonesia. Stadion Maguharjo pernah menjadi kandang Timnas Indonesia saat berujud-coba dengan Vietnam menjelang keikut sertaan di Piala AFF 2016 lalu. Stadion Maguharjo juga pernah menjadi tempat penyelenggaraan pembukaan Piala Presiden 2017 lalu. Stadion Maguharjo Stadion termegah di Indonesia Stadion yang berkapasitas lebih dari 38.000 penonton tersebut Dibangun pada 2019 Stadion tersebut juga menyendang taraf internasional menurut AFC Stadion GBLA pernah dipakai untuk pembukaan dan penutupan ponjabar 2016 lalu Stadion ini kini menjadi markas Persib Bandung di Gojek Trafaloka Liga 1 Stadion GBLA ini juga menjadi stadion rekomendasi PSSI Untuk penyelenggaraan Pera Asia U19 2018 Di urutan ketiga ada Stadion GBLA Belora Sriwijaya Jatabaring Stadion kebanggaan masyarakat palimpang tersebut dibangun pada tahun 2001 Dan resmi dibuka pada tahun 2004 Stadion tersebut juga pernah menggelar event-event olahraga internasional Seperti Piala Asia 2007 Sea Games 2011 Islamic Games 2013 Dan Asian University Games 2014 Stadion yang merupakan markas Sriwijaya AFC tersebut memiliki kapasitas 36.000 penonton Indus sepakbola Asia AFC memberikan sertifikat lisensi A kepada Stadion Gelora Sriwijaya Jatabaring Pasalnya, stadion ini memiliki infrastruktur penunjang seperti lampu, papan skor, serta rumput bertaraf internasional Stadion Gelora Sriwijaya Jatabaring ini menjadi salah satu venue pada pebelaran Asian Games 2018 tahun lalu Di urutan kedua, ada Stadion Gelora Bung Tomo Stadion yang dibangun pada awal 2008 tersebut memiliki kapasitas nomor 2 terbesar di Indonesia Setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo memiliki kapasitas penonton sebesar 60.000 orang Stadion tersebut juga bertaraf internasional menurut Indus sepakbola Asia AFC dan Indus sepakbola internasional FIFA Pasalnya, stadion tersebut memiliki lampu, papan skor, rumput, dan infrastruktur penunjang lain yang bertaraf internasional Saat ini, stadion Gelora Bung Tomo dijadikan home base dari Klub Kebanggaan Kota Surabaya, Persebaya Surabaya Terima kasih telah menonton! Kedua dan Hanggengort Di urutan pertama, ada Kelurak Bung Karno. Stadion yang berada di kawasan Senayan tersebut berdiri sejak 1958. Ketika itu, Presiden pertama Indonesia, IR Soekarno, membangun stadion tersebut untuk menggelar Pesta Olahraga Asia atau Asian Games yang keempat. Pada pembangunan tahap awal, stadion tersebut berkapasitas 100 ribu penonton. Namun, dari masa ke masa, stadion utama Kelurak Bung Karno atau SUGBK mengalami berbagai renovasi dan membuat kapasitas penonton mengecil menjadi 88 ribu orang. Selanjutnya, stadion ini digunakan untuk event-event olahraga internasional seperti SEA Games dan Piala Asia. SUGBK merupakan stadion bertaraf internasional menurut Viva dan AFC. Baru-baru ini, stadion termegah nomor satu di Indonesia tersebut menjadi venue pada Pablaran Asian Games 2018 bersama stadion Kelurak Sliwijaya Jakabaring. Terima kasih telah menonton!